Intro Halo Oke teman teman kembali lagi bersama saya disini setelah Maybe mungkin seminggu lebih yang gak upload video Karena ya teman teman saya udah tau Disini abis banjir Selama aku tinggal di sangata ini teman teman Mungkin sekitar 22 tahun 22 tahun aku tinggal disini Gak pernah ngerasain banjir yang sampe masuk rumah gitu loh Ini baru pertama kali dan rasanya langsung Pengalaman baru gitu Oke by the way Untuk kali ini aku pengen mulai video yang dengan santai-santai aja Jadi aku bakal sharing Dan juga bakal jelasin Apa saja konten dari DLC No Step Back ini ya Karena sebelumnya banyak yang minta untuk dibuatkan videonya Dan keluarnya juga udah lumayan lama ya Untuk DLC No Step Back ini Dan kenapa aku baru buat videonya sekarang Aku pun juga perlu waktu teman teman untuk bisa mempelajari DLC ini ya Oke jadi nanti aku bakal jelasin Apa saja konten dari DLC No Step Back ini Tapi ini terlepas dari Ngapain aku pegang ini? Tapi ini terlepas dari national focus teman teman ya Jadi ya kalau di DLC No Step Back ini kan ada Perubahan national focus Atau penambahan national focus dari Soviet Union Polandia dan juga ada di negara Seperti Estonia, Latvia dan juga Lituania Nah kalau untuk national focus aku sudah jelasin sebelumnya teman teman Di live stream dan juga ada beberapa video yang sudah aku buat ya Untuk beberapa negara itu ya Seperti Soviet Union, Polandia dan juga ada 3 negara itu Jadi untuk kali ini aku akan fokus ke konten lainnya ya Untuk di DLC No Step Back ini Aku sudah buat sih video short sebelumnya Tapi itu hanya untuk supply dan juga itu short ya Jadi durasinya mungkin cuma 1 menit aja Nah untuk kali ini aku akan perjelas lebih dalam lagi ya Supaya teman teman lebih paham gitu loh Dan disclaimer ini aku buat hanya berdasarkan personal experience Dan juga sepengetahuanku Jadi kalau ada kesalahan informasi dan juga ada Perbedaan-perbedaan pendapat ya mohon dimaklumi saja Oke kalau begitu let's get into it Oke teman teman kita sudah masuk ke dalam gamenya Oke kalau begitu kita beralih menuju ke konten yang paling menonjol Di DLC ini teman teman yaitu supply Atau jalur supply Untuk penjelasan ini adalah jalur kereta api Atau railways Nah disini ada kotak kuning Ini namanya supply hub Dan supply hub ini teman teman Seperti ini Supply hub ini Ini disuplai atau disediakan Dari capital city Yang mana disini capital city nya adalah Moskow ya Jadi keseluruhan supply hub Yang ada disini Yang sedang aktif ini Mereka akan disuplai dari capital city Nah karena ini kan bermacam-macam nih warnanya Ada yang biru ada yang merah Ada yang kuning ada yang oranye Nah kalau yang biru dan juga warna Biru muda seperti ini teman teman Ini menandakan supply nya tinggi ya Nah kalau untuk kuning, merah Terus ada juga oranye Itu menandakan supply nya kurang Nah untuk mengantarkan supply Dari capital city ini Dari Moskow menuju ke supply hub Seperti di smalllands Terus juga ada di Apa ini? Briansk Ya di Briansk Terus juga ada di Gomel Itu menggunakan Kereta api teman teman Jadi ya kita tentu harus Produksi kereta api ya Untuk bisa mengantarkan Supply-supply nya Menuju ke supply hub Dari penjelasan itu Tentunya supply hub itu Berguna untuk Menyimpan supply Atau peralatan-peralatan Yang diperlukan untuk perang Jadi pasukan-pasukan yang ini nih Pasukan-pasukan yang ada di Frontline itu bakal Dapat supply dari supply hub ini Ini ada di Zitomir Dan juga ada di Vinitsia Dan juga ada di Minsk gitu ya Dimanapun pasukannya berada Selagi disitu ada supply hub Nah supply hub itu Yang akan aktif teman teman Ini contohnya aja disini ya Di Kaukasia Ini ada beberapa pasukan disini Dan kita bisa lihat disini Ada supply hub yang aktif ya Dan disini ada Supply hub yang tidak aktif Ini bisa dilihat disini Oh iya buat teman teman yang belum tahu Naval dockyard Sorry bukan naval dockyard Naval base Naval base ini bisa berfungsi Sebagai supply hub juga teman teman Supply atau Persenjataan-persenjataan Dan perlengkapan yang lainnya Itu bisa dikirim melalui Jalur laut juga ya Ini bisa dilihat disini Ada pengiriman ya Dari Odessa Menuju ke pelabuhan Di Novorossisk Dan juga ada di Batumi Nah untuk jalur kereta api ini Teman teman bisa dibuat Ya kalau semisal Ada daerah yang belum tercover Contohnya ya Ini misalnya nih Dari Tashken Menuju ke Almaata misalnya ya Jadi teman teman pengen buat Jalur kereta api kesitu Tinggal klik construction Terus juga railways Bisa klik kiri disini Baru ditarik garis ya Terserah teman teman mau Buat dimana Disini bisa Nah Baru klik kiri lagi disini Nah nanti dia bakal muncul disini ya Coba kita lihat bagaimana Ilustrasinya Kalau semisal Pembangunannya sedang berjalan ya Kita lihat dulu Bakal percepat aja Oke bisa lihat disini ya Ada beberapa jalur kereta api Yang sudah muncul disini Nah ini ada muncul lagi disini Oke Nah ini ada lagi disini Nah selanjutnya Cara buat supply hub Caranya construction Klik disini Terus disebelahnya Reluas ini ada Supply hub Teman teman bisa Klik disini Dan terserah Teman teman mau pasang dimana Di Almaata boleh Atau disini misalnya Boleh juga Dan perlu teman teman ketahui ya Untuk membuat supply hub itu Sangat mahal teman teman Bisa lihat situ 20 ribu Construction cost Itu kurang lebih Dua kalinya Civilian factory teman Dua kalinya Construction cost Dari Civilian factory Jadi lumayan lama ya Kalau semisal nih ya Kita punya Civilian factory Itu ada 36 Dari 87 Yang nganggur Nah Dengan Civilian factory Seperti itu Coba kita buat baru ya disini ya Kita misalnya Buat di Almaata Nah kita bisa lihat disini Next complete Jam 1 27 Januari 19.40 Sedangkan sekarang Masih 2 September 1939 Berarti Karena ini masih awal September Hitung 1 bulan juga September ya September Oktober November Desember Januari 5 bulan Baru selesai Satu supply hub Jadi aku rasa Untuk bangun supply hub Itu Kalau bener-bener Wilayah tersebut Bener-bener Diperlukan Supply hub Dan daerahnya Kayak remote Atau terpencil Itu baru Perlu Supply hub Oke kita ke mode Supply lagi disini Kalau teman-teman Arahkan Kursor Ke salah satu Supply hub Misal aku Arahkan ke Apa ini Valley Key Lucky Nah Aku arahkan kesini Aku arahkan kursornya Kesini Bisa lihat disitu Ada jalur kereta Yang berwarna merah ya Dan kelihatan Seperti jalan gitu ya Nah ini tandanya Valley Key Lucky Itu disupply Melalui jalur itu Teman-teman Melalui jalur kereta Yang berwarna merah Atau Orang itu Atau Apalah Nah untuk Railways nya juga Bisa di upgrade Teman-teman Bisa di upgrade Satu persatu Seperti ini Misalnya disini Mau di upgrade ke Level 5 Misalnya Disini Upgrade level 2 Atau level 3 aja Bisa Satu-satu Tapi kalau untuk Secara Kolektif Misalnya Pengen Satu jalur supply Menuju ke Valley Key Lucky ini Di upgrade semua Caranya gampang Tinggal klik disini Di supply hub Valley Key Lucky ini Dan teman-teman Bisa klik di Icon ini Upgrade bottlenecks Aku bisa klik disini Upgrade bottlenecks Nah Nanti dia akan muncul Disini teman-teman Secara otomatis Jalur supply Menuju ke Valley Key Lucky itu Bakal ke upgrade Semua Jadi nanti Jalur kereta api Yang benar-benar Diperlukan untuk Di upgrade Itu bakal ter-upgrade Nah masih di Icon ini Di icon 3 ini Nah untuk Kesebelah sini Kita beralih Kesebelah kiri Di motorization level Teman-teman bisa klik disini Ini Adalah Bagaimana caranya Supply dari Valley Key Lucky ini Didistribusikan Ke Pasukan-pasukan Yang sedang berada Di front line Jadi Kalau gambarnya Kuda seperti ini Jadi Supply itu Bakal Didistribusikan Atau diantarkan Ke pasukan itu Menggunakan Kuda Nah kalau untuk Motorize Jadi supply itu Akan diantarkan Memakai Kendaraan Motorize Mungkin Truck Atau Sejenisnya Nah kalau Ini More motorize Ada Dua motorize Ini Ini tandanya Supply itu Didistribusikan Menggunakan motorize Juga Tapi lebih banyak Motorize Atau lebih banyak Truck Dan bisa lihat disini Setiap Pilihan Kuda Motorize Dan juga More motorize Itu Mempunyai daerah Jangkauan yang Berbeda-beda Kalau untuk kuda Jangkauannya dekat Kalau motorize Lumayan jauh Tapi ada beberapa Wilayah Yang gak ter Gak tercukupi Semisal daerah Disini Disini Juga Dan juga Disini Kalau untuk More motorize Semuanya bisa Terdistribusikan Jadi aku sarankan Teman-teman Pakai motorize Tapi untuk Bisa mengaktifkan Mode ini Atau mengaktifkan Metode distribusi Motorize ini Itu Membutuhkan Truck tentunya Kita bisa lihat Kesini Ada logistic Fulfillment Atau ada Kebutuhan Logistik yang Mesti dipenuhi Itu ada Kereta Dan ada Truck Dan juga ada Convoy Bisa lihat disitu Kereta dibutuhkan Sekitar 205 lagi Truck Dibutuhkan Masih kosong Dan juga ada Convoy Dibutuhkan 155 Jadi untuk bisa Menjamin Kelancaran Pengiriman Supply Ini ketiga Armada ini Harus dipenuhi Tentunya Nah kalau yang Sebelah sini Alat supply Aku rasa Kalau ditekan Seperti ini Itu Anggota Alliance Bakal bisa Ngambil Supply Dari sini Dari Dan kalau Seperti ini Aku rasa Gak bisa Bagaimana Kalau Frontline Panjang Dan kita Mau Pakai Misalnya More Motorized Semua Tapi Capek Buat Gantiin Satu Per Satu Gini Kan Ini kan Lama Nah Ada Cara Cepetnya Jadi Misal Yang Di Frontline Timur Ini Sorry Di Frontline Barat Ini Bakal Aku Jadikan Satu Disini Misalnya Oke Misalnya Ke Polandia Misalnya Kita Majukan Dulu Mereka Semuanya Kesitu Nah Ini kan Ada Beberapa Supply Hub Yang Masih Menggunakan Kuda Nah Caranya Adalah Teman Tuan Bisa Klik Disini Terus Di Sebelah Sini Ada Motorization Priority Teman Tuan Bisa Klik Disini Bisa Diganti Bisa More Motorized Kuda Atau Pake Motorized Kalau Pengen Pake Kuda Ya Kuda Aja Semua Nanti Otomatis Supply Hub Yang Di RBI 1 Ini Bakal Terpenuhi Menggunakan Kuda Supply Nah Kalau Kita Misalnya Ganti Ke Motorized Nah Bisa Lihat Disini Supply Supply Hub Ini Bakal Berganti Motorized Priority Menjadi Motorized Menggunakan Truck Kalau Kita Ganti Lagi Pake Motorized Nah Mereka Akan Terganti Semua Seperti Dia Bisa Lihat Disini Supply Hub Langsung Terganti Nah Kulangin Lagi Jadi Kereta Mengantarkan Supply Dari Capital City Menuju Supply Hub Terus Truck Dan Kuda Digunakan Untuk Mengantarkan Supply Dari Supply Hub Menuju Ke Pasukan Atau Ke Front Line Nah Convoy Itu Gunanya Untuk Mengantarkan Supply Melalui Jeruk Laut Tentunya Dari Pelabuhan Satu Pelabuhan Lainnya Contohnya Ini Dari Odessa Menuju Ke Novorisk Novorossisk Dan Juga Ke Batumi Seperti Itu Oke Selanjutnya Disini Ada Support Company Yang Mana Ini Juga Salah Satu Konten Yang Sangat Ditunggu Tunggu Oleh Pemain Hearth of Iron 4 Yaitu Adalah Kereta Dan Juga Railway Gun Untuk Kereta Teman Bisa Research Disini Dan Juga Untuk Railway Gun Teman Teman Mesti Research Basic Train Terlebih dahulu Baru Armor Train Dan Selanjutnya Bisa Research Ke Railway Gun Untuk Railway Gun Ini Tiap-tiap Negara Berbeda-beda Untuk Desain Kalau Tidak Kalau Tidak Salah Itu Negara Negara Major Yang Mempunyai Desain Yang Berbeda-beda Oke Mari Kita Produksi Railway Gun Terlebih dahulu Untuk Produksi Railway Gun Sama Saja Seperti Produksi Biasanya Railway Gun Terletak Disini Infantry Artillery Equipment Klik Disini Dan Teman Bisa Mencari Railway Gun Disini Klik Disini Oke Teman Bisa Ganti Namanya Misalnya Meriam Penghancur Jamban Rumahmu Misalnya Rename Nah Teman Bisa Klik Disini Oke Untuk Railway Gun Production Costnya Maksimal 5 Nah Untuk Railway Gun Ini Setelah Selesai Diproduksi Itu Akan Terdeploy Di Capital City Yang Mana Capital City Soviet Union Itu Kan Ada Di Moskow Jadi Nanti Mereka Bakal Muncul Di Moskow Oke Aku Bakal Lihat Bagaimana Nanti Saat Mereka Terdeploy Kalau gak salah Pakai ke Instant Construction Nah Ini Muncul Satu Oke Ini Muncul Lagi Satu Nah Ini Muncul Lagi Satu Jadi Ada Tiga Seperti Itu Kalau Misal Teman Tuan Ingin Manual Saja Memindahkan Railway Gun Ini Ke Satu Daerah Itu Teman Tuan Bisa Klik Railway Gun Itu Sendiri Klik Yang Ini Misalnya Terus Teman Tuan Mau Pindahkan Ke Rez Misalnya Bisa Klik Kanan Disini Seret Nah Nanti Ada Arah Panah Seperti Ini Mereka Mereka Akan Jalan Seperti Nah Seperti Itu Teman Nah Kalau Semisal Teman Ingin Meng Assign Atau Menugaskan Railway Gun Ini Ke Salah Satu Army Misalnya Di Army Satu Teman Ingin Mengassign Empat Railway Gun Misalnya Teman Bisa Seleksi Empat Railway Gun Itu Baru Bisa Klik Kanan Di Nanti Dia Akan Ada Angka Empat Disini Dan Mereka Akan Otomatis Jalan Nah Bisa Lihat Disini Tuh Mereka Jalan Mereka Akan Menunjuk Ke Polandia Karena Frontline Mereka Disana Oke Teman Bisa Lihat Disini Railway Gun Ini Mereka Punya Ada Lingkaran Putih Seperti Ini Untuk Setiap Railway Gun Ini Menandakan Radius Serang Mereka Jarak Yang Bisa Mereka Serang Sebagai catatan Teman Teman Tidak Bisa Misalnya Teman Ingin Menumpuk Ada Empat Railway Gun Disini Misalnya Teman Ingin Menumpuk Empat Railway Gun Disini Di Bawah Bruce Seperti Ini Dan Berharap Empat Railway Gun Ini Menambahkan Damagenya Masing Masing Misalnya Satu Railway Gun Mempunyai Damage 100 Dan Disini Ada Empat Railway Gun Jadi 400 Itu Tidak Bisa Yang Bakal Aktif Itu Cuma Satu Jadi Setiap Radius Ini Yang Aktif Railway Gun Cuma Bisa Satu Jadi Cara Lainnya Mesti Dipindahkan Ke Daerah Lain Misalnya Ke Daerah Sini Kita Lihat Dulu Nah Seperti Ini Kalau Begini Yang Aktif Jadi Dua Jadi Pastikan Setiap Satu Radius Ini Hanya Memiliki Satu Railway Gun Nah Selanjutnya Kita Beralih Menuju Ke Sini Officer Corps Ini Salah Satu Konten Dari DL Step Bank Ini Ada Military High Command Military High Command Ini Bisa Dipilih Lewat Officer Corps Bisa Dipilih Dari Political Decision Disini Tadi Sudah Vladimir Kasato Nov Terus Disini Masih Ada Dua Slot Yang Bisa Dipilih Bisa Dipilih Lewat Sini Bisa Dipilih Lewat Officer Corps Nah Kalau Ini Teorist Teorist Bisa Dipilih Dari Political Bisa Dipilih Dari Sini Ini Sama Seperti Updaten Sebelumnya Sebelum Dari DLC Nostabek Ini Hanya Saja Ada Dua Tempat Yang Bisa Dipilih Untuk Memilih Military High Command Dan Teorist Lalu Disini Ada Pilihan General Dan Admiral General Ini Adalah General Untuk Admiral Ini Laksamana Jadi Ini Untuk Laut Ini Untuk Darat Nah Untuk Army Command Navy Command Air Force Command Jadi Ini Panglimah Aku Rasa Jadi Jabatan Tertinggi Di Satuan Misalnya Ini Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Nah Teman-teman Bisa Pilih Untuk Angkatan Darat Siapa Pemimpinnya Untuk Angkatan Laut Siapa Pemimpinnya Untuk Air Force Juga Untuk Angkatan Udara Siapa Pemimpinnya Nah Kalau Untuk Doctrine Perang Biasanya Kan Ada Di Bagian Tap Research Ini Tapi Sekarang Udah Nggak Ada Udah Pindah Ke Officer Corps Disini Ada Land Doctrine Naval Doctrine Dan Air Doctrine Untuk Land Doctrine Teman-teman Bisa Klik Disini Ya Isinya Sama Sebelumnya Hanya Saja Pindah Tempat Untuk Naval Doctrine Air Doctrine Bisa Klik Disini Terus Juga Bisa Klik Disini Disini Ada Prefer Tactics Buat Army Command Ini Bakal Bisa Dipilih Berdasarkan Trade Dari Command Dari Army Command Jadi Ini Adalah Semacam Apa Semacam Tradisi Tradisi Berperang Untuk Angkatan Darat Ini Jadi Kalau Semisal Nanti Milihnya Blitz Ya Otomatis Buff Dari Taktik Blitz Ini Bakal Teraplikasikan Ke Divisi Divisi Yang Ada Di Lapangan Nah Selanjutnya Disini Ada Spirit Of Academy Spirit Of The Army Dan Spirit Of Division Command Tiap Angkatan Aku Rasa Punya Ciri Khasnya Mereka Masing Masing Di Naval Ada Academy Navy Naval Command Air Force Command Untuk Army Command Bisa Lihat Disini Ada Bolt Attack Tennis Defense Meticulous Preparation Academy Scholarship Inventive Leadership The Queen Of Battle Jadi Ini Teman-teman Terserah Mau pilih mana Sesuaikan Aja Teman-teman Bisa Berkreasi Pengen Membuat Komposisi Divisi Terus Juga Tradisi Dan Juga Doktrin Yang Tonton Pengen Aplikasikan Kedalam Divisi Yang Teman-teman Pakai Kalau Kalau Aku sih biasanya kalau semisal aku pengen agresif, aku pakai bolt attack. Kalau pengen defense, misalnya seperti polan, bisa pakai tenisius defense. Kalau untuk meticulous preparation, ini semisal negara-negara di Afrika. Untuk menghemat logistik dan juga mempercepat planning, bisa pilih meticulous preparation gitu ya. Untuk spirit the army, ini ada buff-nya masing-masing ya. Seperti itu, seperti misalnya ini ada professional officer corps, ada army experience gain, daily command power gain, dan lain doctrine cause. Untuk elevated engineering corps, ada entrancement speed, railway gun bombardment, engineer company unit design cause, dan juga ada engineer threat XP gain. Di sini juga ada static warfare, aggressive reconnaissance, reserve officer, victory or death, operational reserve. Victory or death ini biasanya mungkin dipakai sama Soviet Union ya. Untuk navy command juga seperti itu ya. Bisa lihat di sini, teman-teman kreasikanlah pokoknya lah ya. Aku jelasin tujuannya mereka ini seperti apa aja gitu loh. Maksudnya fungsi-fungsi dari tombol-tombol ini seperti apa gitu. Nah untuk di bagian bawah sini, ini adalah summary atau rangkuman dari setiap satuan. Jadi untuk angkatan darat itu bisa lihat land night attack-nya base value minus 50%. Terus misalnya buff-nya itu tuh ada radio plus 5% dan juga ada mass assault plus 2% dan juga ada supply grace. Tuh pocket defense plus 48 hours, death normal player plus 36 hours gitu ya. Nah ini bisa teman-teman jadikan bahan pertimbangan. Teman-teman pengen pasukan yang seperti apa. Oh iya, aku lupa. Untuk land doctrine sebelumnya itu di-research ya. Jadi ya perlu waktu lama. Nah kalau untuk land doctrine ini di-research atau bisa dipilih. Itu memakai experience. Nah misal untuk land doctrine ini maka digunakan army experience. Jadi contohnya saja seperti ini ya. Soalnya aku tambahin gini. Nah misal aku punya army experience 499. Nah aku bisa pilih land doctrine sampai army experience-nya tuh habis teman-teman. Ya aku rasa aku bisa milih 2 kali ya. People's army. Misal aku unlock thread. Nah yang ini juga bisa di-unlock thread. Nah gitu ya. Jadi gak perlu nunggu lama ya. Seperti di update-an sebelumnya. Sebelum dari di Alcino Stepback ini. Ini berlaku juga untuk naval doctrine dan juga air doctrine teman-teman ya. Jadi ya teman-teman paham lah logikanya seperti apa. Oke selanjutnya. Ini ada sesuatu yang menarik teman-teman. Yaitu adalah floating harbor. Atau pelabuhan mengapung gitu loh. Nah pelabuhan mengapung atau floating harbor ini tujuannya apa? Tujuannya ini adalah untuk naval invasion teman-teman. Untuk membuat floating harbor pastikan sudah research transport landing craft ini ya. Kalau sudah dapat ini maka bisa produksi floating harbor. Floating harbor itu diproduksi di mana? Itu diproduksi di sini. Di production. Terus di build ships. Nah disini ada floating harbor. Bisa klik di sini. Maksimal production costnya hanya bisa sampai 5 ya. Nah bagaimana caranya untuk naval invasion menggunakan floating harbor? Caranya sangat gampang. Misalnya ini ada 12 divisi ya. Pengen naval invasion ke sini misalnya ya. Teman-teman bisa klik army-nya. Terus di sini ada naval invasion order with floating harbor support ya. Nah bisa klik di sini. Terus pilih pelabuhan mana yang mau dituju dari Leningrad sini. Kita bakal menuju ke sini aja misalnya ya. Oke. Oke pasukannya ini sudah siap untuk perang. Selanjutnya kita coba untuk perang sama Finlandia teman-teman ya. Misalnya kita declare war. Serat. Oke. Nah kita jalani naval invasion-nya. Serat. Oke bisa lihat di sini ya. Nah di sini teman-teman nih. Bisa lihat di sini ada gambar seperti pelabuhan gitu ya. Atau ada sesuatu yang mengambang di sini. Ini adalah floating harbor-nya yang sudah kita buat tadi. Selagi kita naval invasion ke daerah yang tidak ada supply-nya. Pasukan-pasukan yang naval invasion ini akan disupply melalui ini. Melalui floating harbor ini ya. Tapi floating harbor ini punya waktu estimasi ya. Bukan waktu estimasi apa ya. Punya kapasitasnya. Nah jadi untuk beberapa hari. Nah nanti setelah waktunya habis. Otomatis floating harbor-nya akan kembali gitu ya. Nah kalau kita ke supply mode. Bisa dilihat di sini ada supply hub temporary. Atau dari floating harbor. 22 days until exhausted. Pasukan ini hanya mempunyai 22 hari. Sampai supply di floating harbor ini benar-benar habis. Jadi harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Untuk bisa merebut supply hub-nya musuh ya. Atau untuk merebut capital city-nya musuh. Supaya pasukan-pasukan ini setelah mereka dapat supply hub atau capital city dari wilayah musuh. Floating harbor ini tidak akan lagi dipakai sebagai sumber supply. Untuk pasukan-pasukan ini. Jadi pasukan ini akan disupply dari capital city atau supply hub yang sudah diambil itu. Selanjutnya adalah tank designer. Nah misalnya disini. Tahun 1918, 1934, 1936, 1939 sampai 1945. Kalau di update-an sebelum di Alicino Stepback. Untuk tank itu sudah disediakan template-nya ya. Semisal untuk light tank ada BT-7. Terus untuk medium tank ada T-34. Untuk heavy tank ada KV-85, IS-2, IS-3 gitu ya. Nah kalau untuk di Alicino Stepback ini. Mereka sediakan basic-nya dulu. Atau apa? Badannya dulu gitu loh. Jadi untuk yang lain-lainnya itu di research masing-masing ya. Semisal nih, light tank. Light tank tahun 1936 kita punya disini ya. Coba aku research juga untuk medium dan heavy-nya ya. Oke untuk sebelah kiri ini, ini adalah engine dari tank yang akan dipakai. Jadi ya semakin tinggi versinya semakin bagus engine yang bisa dipakai ya. Nah untuk selanjutnya ini adalah badan dari light tank. 1934, 1936, 1941. Kalau ini untuk amphibious. Kalau yang ini untuk medium tank. Ini yang heavy. Nah untuk sebelah sini, ini adalah plat armornya. Ada basic armor, ada improved armor, ada advanced armor, sampai seterusnya. Sampai modern armor protectionnya. Nah untuk persenjatanya seperti apa? Kayak misal cannon atau juga machine gun gitu ya. Untuk cannon itu bisa di research dari sini teman-teman nih. Di bagian artileri. Di bagian anti-tank. Kalau teman-teman bisa lihat disini. Kalau M1930 ini ter-research. Maka akan enable basic high velocity cannon and basic heavy cannon. Ini bisa dipakai untuk di template tank yang bakal dibuat nanti ya. Di tank designer. Sama hal lain juga misalnya self-propelled artillery ya. Kalau misal M1940 sudah ter-research. Maka bakal dapat medium cannon dan juga medium howitzer. Sama juga dengan anti-air ya. Kalau nggak salah teman-teman tank itu juga bisa dipakaikan jet engine. Jadi bisa di research dari sini nih. Experimental rocket, rocket engine, sampai ke ini jet engine nih. Kalau ini sudah ter-research. Nanti bakal ada pilihan untuk bisa pilih jet engine buat tanknya ya. Oke kita coba buat tank dulu ya. Cara buat tank ya seperti biasa. Built armor vehicle seperti ini. Nah nanti yang muncul disini adalah badan-badannya yang masih mentahannya lah gitu lah teman-teman ya. Tapi juga ada beberapa yang sudah ada template-nya seperti disini. Ada T28, T35, T26, BT5, KP1, BT7 gitu ya. Semisal kita buat medium tank. Kita bisa klik disini create varian. Nah kita semisal pengen buat medium tank T34 ya. Nah kita bisa ke sebelah sini. Ini adalah persenjatanya atau main armament. Cannon, cannon utamanya. Senjata utamanya. Teman-teman bisa pakai small armament, medium armament, atau heavy armament. Coba kita pakai medium armament. Disini ada medium kanan ya. Kita bisa pakai disini medium kanan. Terus ada turret. Turret ini bisa light turret, bisa medium turret. Kita coba pakai medium turret. Nah di alam sini ada medium fixed superstructure. Ada one man turret. One man turret ini jadi turretnya hanya diisi satu orang. Ini diisi dua orang, ini diisi tiga orang. Kita coba pakai yang ini. Terus disini adalah special feature. Ada secondary turret, special module, dan juga ada radio. Aku sih biasanya kalau medium tank teman-teman. Aku pasangin secondary turret ya. Disini ada heavy machine gun. Terus aku pasangin radio. Juga terus aku pasangin special module yaitu. Kadang aku pasangin slope armor. Kadang aku pasangin armor skirt ya. Kalau armor skirt ini ada tambahan baja di bagian badan tanknya. Terus ada slope armor. Armornya ini jadi kayak angle-nya tuh seperti gini loh. Miring gitu. Jadi nggak lurus seperti ini. Jadi miring kayak seperti ini. Kayak T-34 ini ya. Terus ada white ammunition storage. Terus ada tambahan machine gun di bagian atas tank ya. Kalau teman-teman pernah lihat film-film perang tuh ada. Biasanya di atas tank ada machine gunnya. Terus ada extra ammunition storage. Tambahan penyimpanan amunisi. Dan juga ada smoke launcher. Smoke launcher ini biasanya dipakai untuk retreat ya. Untuk tank supaya bisa melarikan diri atau untuk bisa bersembunyi gitu ya. Maybe aku tambahin armor skirt misalnya ya. Terus untuk engine. Disini ada gas turbine teman-teman ya. And turbine developed from jet engine. Nah seperti yang aku bilang tadi ya. Tank juga bisa ditambahin gas turbine gitu. Bisa pakai patrol, bisa pakai gasoline, bisa pakai diesel ya. Coba pakai gas turbine. Terus armornya. Aku biasa pakai cast armor sih teman-teman ya. Terus juga untuk suspension-nya pakai Christie suspension. Engine-nya aku tambahin. Pokoknya sampai pull. Terus armor maybe hanya pakai 5 atau 4 gitu. Terus teman-teman bisa pilih disini namanya T34 Anjay misalnya. Dan untuk template ini teman-teman dibuat menggunakan army experience. Jadi pastikan mempunyai army experience untuk bisa membuat tank-tank yang teman-teman pengen buat gitu ya. Kita save. Nah ini ada T34 Anjay. Iconnya bisa dipilih sih teman-teman. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke lebih suka yang seperti ini sih. Terus modelnya juga teman-teman terserah. Mau pilih yang seperti apa. Disini modelnya macam-macam ya. Bisa dipilih ya. Nah ini nanti gambar-gambar yang ini. Animasi yang ini nanti bakal muncul di lapangan gitu ya. Nah untuk di logistik kalau mau melihat kesediaan train itu bisa lihat disini. Kesediaan floating harbor juga bisa lihat disini ya. Selanjutnya untuk trade. Nah untuk trade ini aku rasa sama saja. Untuk officer corp rolls. Misalnya untuk vassil ikut netsoft bisa dipilih disini. Trade-nya terus juga officer corp rolls. Kalau berdasarkan pengalaman ku sih teman-teman ya. Untuk officer corp rolls ini jadi kalau semisal vassil ikut netsoft ini dibiasakan memimpin pasukan infantry misalnya. Nah nanti disini bakal tersedia infantry spesialis. Atau maybe army logistik atau maybe entranceman spesialis gitu loh. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan infantry itu bakal tersedia disini. Seiring berjalannya waktu gitu ya. Itu bisa lihat disitu. Requires a skill level of at least 4 to become an advisor. Nah gitu ya. Dan juga disini ada taktik teman-teman. Nah bisa lihat disini. Tapi taktik ini khusus untuk per army. Per orang atau per command gitu ya. Beda sama taktik yang disini ya. Di officer corp. Bisa lihat disini. Kalau ini secara keseluruhan teman-teman. Nah kalau yang tadi. Kalau ini hanya teraplikasikan oleh vassil ikut netsoft saja. Pasukan yang dipimpin sama vassil ikut netsoft. Kalau misal ada doktrin yang bisa kita pilih. Nanti bakal ada icon seperti ini. Icon bintang dan icon. Aduh gak tau apa itu. Ya itulah pokoknya. Teman-teman bisa klik disini. Terus pilih doktrin yang mau dipilih gitu ya. Oke aku rasa video ini sampai disini terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang aku buat ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk bisa memahami di Alcino Step Back. Buat teman-teman yang pemula. Maupun teman-teman yang sudah pernah bermainer soft iron pad. Tapi masih belum mengerti. Apa saja isi dari konten-konten di Alcino Step Back ini ya. Dan kalau semisal ada perkataanku yang salah. Ataupun ada informasi yang salah. Aku mohon maaf. Aku tidak merasa paling benar disini. Jadi kalau semisal ada kekeliruan. Ya teman-teman bisa koreksi di kolom komentar ya. Dan juga kalau semisal ada pertanyaan. Teman-teman bisa diskusikan di kolom komentar juga. Selama aku bisa menjawab pertanyaan yang teman-teman ajukan. Pasti bakal aku jawab. Kalau ada kekurangan juga. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Teman-teman bisa tambah di kolom komentar juga ya. Oke kalau begitu. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau suka video jangan lupa untuk di like. Di komen. Di share. Di subscribe juga. Loncengnya yang diaktifkan. Supaya kalau aku upload video kalian pertama akan mendapatkan notifikasinya. Stay healthy dan ada sekalem guys. Sampai jumpa di next video. Aku Rizky Nukeraha. And bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.